Kalau orang OC itu kayak gitu. Kalau yang straight itu biasanya mereka itu tergesa-gesa. Kayak mereka tuh nggak tahu rasanya. Nggak juga tergesa-tergesa juga. Udah semua teknik gue lakukan. Udah semua putra. Disuruh hisap lu tete aku. Hisap lu tete aku biar aku merinding gue bilang gitu. Terus gak mempan anjing aku bilang gitu. Gimana mau dapat suami kan? Kalau kayak gini contoh gue. Kan nggak harus begitu kalau cari suami. Yang nyolok belum. Oh nyolok dia udah berpengalaman banget kok. Memang terlalu gede banget sayang. Aussie kulup semua. Bau kecil. Kalau Aussie kulup itu. Kulup di gimana nih? Tapi merah banget ini ya gitu. Aduh semuanya aku bilang gitu. Aku udah begini kan. Sampai aku. Aku udah bilang udah stop gitu. Stop it gitu kan. Bahasa Inggrisnya berhenti. Stop it kan. Stop it. Stop it. Malah dikekep dengan bantal. Anjing. Kok ngeri sih? Hah? Kok ngeri sih? Ngeri. Aku makin kubilang teriak berhenti. Dia makin mau lagi. Terus kemudian terus. Kan aku nggak mau. Aku nggak mau gaya lain. Kalau diculok. Aku nggak mau kangkang ke atas. Kangkang ke bawah. Aku tetap telungkup. Telungkup. Biar bisa aku jepit. Biar nggak masuk-masuk. Itu saat. Biar aku nggak menderita. Kan. Rupanya ditekan lagi. Ditekan. Ditekan begitu. Gara-gara nggak masuk. Itu lecet di pinggir-pinggiran. Polisia tadi. Ini. Benar-benar. Aku mau tanya nih. Apakah bunda tadi menggunakan loop yang water-based atau oil-based? Semua ditekan udah dipakai. Sampai yang ada semprot-semprot. Yang semprot begini juga dipakai. Ceren-ceren gitu. Pakai semua. Apa yang ada pakai. Aku bilang. Ditekan. Kenapa kamu tidak beruntung sih pas pecah perawan begini? Enggak. Aku cerahkan. Karena aku penasaran. Pecah ini tuh gimana sih? Biar enak ke orang. Rupanya benar-benar menderita. Aku pingin ke orang-orang gitu. Sambil menikmati gitu. Rasanya ngomong-ngomongan. Eh. Pada dasarnya. Malah begitu. Ini. Aku. Berarti kamu nggak bisa sama pecah perawanku dulu dong. Orang ini. Apa namanya. Black African American. Yang mana? Dulu ada. Pengusaha ku. Ini. Apa namanya. Pecah perawanku sama itu. Iya. Aku harus dipecahin juga sama dia. Mana dia? Ini. Balik udah di US. Gedem banget. Segede pisang raja. Gingsul. Oh. Udah ada pacarnya. Mas Gingsul. Baterfan. Si Tony Punk itu. Aku blok kok ya Tony Punk ya. Kok aku blok Tony Punk racing. Kok nggak bisa nonton? Kau tarik sih Gingsul. Kau yang aku blok dari sini. Naik. Sama ini. Tony Punk. Bang ini dari zaman dulu suka sama Gingsul kan. Dari kemarin-kemarin dia suka dan cinta sama Gingsul. Pantesan Gingsul. Pantesan Gingsul diam. Dari tadi nggak mau bahas yang aneh-aneh. Nih rupanya ada laki ini. Nggak. Nggak. Itu lakinya. Oh. Nih. Pantesan. Pantesan. Kalau itu. Ketemuan spesial. Nggak mungkin lah. Aku bilang aku di Australia. Terus. Ketemuan. Kayak gitu kan. Nggak mungkin. Loh. Kan ada open relationship. Ada open relationship. Dia kan tergoda-goda banget. Sama kau dari dulu. Dari dulu. Kutengok. Uff. Uff. Lanjut. Tarik bun. Duh. Bisa-bisa dia bilang. Keluar kau dari sini. Dari life ini. Out of you. Oh. Ancing. Why you angry? Oh. There we go. Ini kayaknya anak ibu India itu juga ini kayaknya. Ini seorang nipang. Ibu India. Nanti. Terus. Aku bisa kok. Ini obrolan apa lagi nih? Yang terbuka-terbuka nih. Nggak itu aja sih. Tadi aku menghilang. Dari tadi malam. Karena aku bilang sama Mie ini. Mie aku mau pulang dulu aja. Pulang deh gue. Pulang-pulang. Nah begitu lo. Kalian mau. Buka mukanya dulu ya. Kalian buka-buka dulu ya. Contoh nih. Gimana ya? Kalau yang kontrol klub bulia itu indah mak. Beda dengan Indonesia. Mereka tuh indah. Bener-bener mekar gitu. Bagus pokoknya. Kayaknya kan putra ya. Kalau zaman dulu mungkin aku nggak terbiasa kali ya. Karena aku dari Aceh gitu. Nggak terbiasa dengan yang begitu. Kayak denger. Eh. Nggak sirkumsisi nih. Nggak sunan nih. Gue langsung geli gitu. Kok sekarang mungkin Allah bisa. Karena biasa. Dengan tema. Terpaparnya gitu. Kamu kok. Oh. Yang begitu-begitu. Oh gue emang nggak doyan. Kok nggak doyan yang sunan? Yang ini? Iya. Karena bau udang gitu loh. Kayak kadang bau kencing. Kayak bau kencing gitu. Kayak yang. Get it out. Thanks. Aku nggak suka. Kalau yang tidak. Yang ada daging ekstranya itu nggak suka. Ginsel nggak butuh kamu suka kan. Maksudnya ini kenapa ada siktonipang ini mas Ginsel. Dia nggak ada perang masanya. Gimana pun cara dapet bulenya no. Gimana pun. Tanya sama putra Rezer yang sudah. Ahli. Eh tau nggak sih gue dulu ketemunya dimana? Dimana? Di restoran. Jadi gue lagi duduk. Gue lagi duduk. Dia duduk seberang gue. Terus waktu itu gue telfon sama orang mau hukap. Terus dia ngomong. Oh do you speak English? I'm like yeah clearly. I'm speaking English with another person. Terus. Yaudah engi ong. Empat tahun kemudian. Dan kamu nikahnya dimana dulu? Di Australia langsung. Aku disini. Aku jadi kita tuh tidak menikah cuman. Relationship kita tuh didaftarkan ke pemerintah. So it's basically yeah kind of. Oh. Tapi tidak ada ceremony dan lain-lain. Cuman kayak pelegalan gitu loh. Legal jadi biar aku bisa dapat. Haknya dia. Dia dapat haknya aku. Oh gitu gitu. Iya iya jadi berarti. Berarti kok udah empat tahun lah menikah ya? Udah empat tahun berarti menikah dengan orang Australia ini ya? Dia malah bukan orang Australia kan? Dia orang mana? Dia orang Selandia baru. Oh tinggal di Australia? Ya sudah di Australia selama 25 tahun. Ginsul kamu kan capek. Udah capek. Please leave out katanya kita. Galak ya galak. Galak galak. Kayak kau harus ku hapus dari live streaming iku dengan cara kau adalah ku tebus dosa. Adalah dosa yang perlu dihapus dari sini. Anjing tanipang. Anakuka posantiny tanipang. Anak biar jadi kecetan pada pandaninessAL. Anak biar jadi tarik.